Tonton juga channel Alba Koro dan menangkan giveaway Realme 5 dan puluhan pulsa 50k dengan cara subscribe, like, dan berkomentar di channel Alba Koro. Terima kasih. Fakta tentang tank harimau, buatan pindad. Hai, halo kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina. Tank adalah salah satu kendaraan perang paling bersejarah di dunia. Setidaknya, dalam setiap perang di dunia, mulai awal 1900-an, tank selalu menjadi tolak ukur apakah sebuah negara sudah siap memenangkan perang atau tidak. Seiring berjalannya waktu, PT Pindad Indonesia berhasil membuat tank yang diberi nama Harimau. Nah, seperti apa sih tank tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut, fakta tentang tank harimau versi Sapi Betina. Pertama, hasil kerjasama dengan Turki. Melalui Pindad, Indonesia dan Turki bekerjasama untuk membuat tank dengan bantuan Turki di tahun 2015. Di tahun 2016, prototipe pertama dibuat di Turki dan siap dikirimkan di Indonesia untuk dikembangkan. Kemudian, di tahun 2017, prototipe terakhir dipamerkan kepada masyarakat. Tank ini kemudian disebut dengan tank harimau karena memiliki warna dominan hitam yang berarti garang layaknya harimau. Di negara Turki, tank harimau memiliki nama lain yakni Kaplan MT. Kedua, harganya mencapai 102 miliar. PT Pindad, Indonesia memberi harga 102 miliar rupiah. Harga tersebut dianggap wajar sebab tank ini sendiri berukuran medium, kak. Ternyata masih ada tank yang lebih mahal lagi loh, kak. Seperti tank AMX-56 Leclerc buatan Perancis seharga 399 triliun rupiah atau mungkin Black Panther buatan Korea seharga 124 miliar rupiah. Tapi yang terpenting, tank harimau mampu bersaing dengan tank-tank dari negara lainnya. Ketiga, Ukurannya Medium Tidak semua tank berkualitas tinggi harus berukuran besar, kak. Tank medium sekarang menjadi idola di negara-negara besar di dunia. Selain karena lebih ringkas, tank medium ini bisa berjalan dengan cukup cepat dan membuat senjata sangat mematikan. Tank harimau ini termasuk tank medium dengan dilengkapi dua jenis senjata, yaitu meriam dan armor modular senapan mesin. Berat total tank ini adalah 32 ton dengan kecepatan maksimal 76 km per jam. Keempat, Pemesanan Sudah Mencapai 100 Lebih Dengan ukuran yang tidak terlalu besar, tank harimau ini menjadi idola. Menurut Direktur Bisnis Produk Pertahanan Keamanan PT Pindad, Wijayanto mengatakan, salah satu negara ASEAN memesan 44 unit tank harimau, sedangkan salah satu negara ASEAN Selatan memesan sebanyak 120 unit. Kelebihan lain dari tank harimau ini adalah proteksi yang mencapai level 5. Itu berarti tank ini tidak bisa ditembus oleh peluru meriam kecil dan serangan senapan mesin, Kak. Tidak hanya itu, tank harimau ini juga anti dengan reaksi kimia dan juga nuklir. Target di tahun 2020, tank harimau diharapkan sudah menjadi wajah Indonesia untuk urusan kendaraan perang. Kita harus bangga, Kak, karena Pindad sudah berhasil membuat salah satu kendaraan paling berbahaya di medan perang. Jaya terus, Pindad Indonesia! Terima kasih telah menonton!